Ya Pak Jelianto, tadi kan kita sudah lihat ya bagaimana kunjungan Raja Faisal di tahun 70 ya. Waktu itu Bapak juga merasakan euforia yang dirasakan yang sama dengan saat ini Pak. Atau seperti apa? Ya pada tahun 70 saya baru berumur 10 tahun. Ya kita dapat berita-berita itu ya dari Koran pada waktu itu. Yang tentu Koran dan Radio TV juga pada tahun 70 masih sangat terbatas. Tidak setiap keluarga mempunyai TV pada tahun 70-an. Tetapi keterkenalan kunjungan resmi Raja Faisal itu sedemikian besar di keadaan masyarakat Indonesia terutama umat Islam. Dan meskipun tidak seheboh seperti sekarang, karena kita sudah memasuki era medsos ini yang luar biasa. Orang bisa memposting berita itu, forward ke berbagai jaringan yang dimilikinya. Belum lagi seperti tadi kita lihat di layar TV, di DPR begitu banyak anggota-anggota DPR yang selfie. Dan itu bisa dipastikan habis selfie di posting itu foto-foto. Baik di Whatsapp, menyebar kemana-mana. Ya belum lagi perdebatan-perdebatan yang menyangkut pandangan dari masing-masing pihak terhadap kunjungan ini. Ada yang memiliki ekspektasi yang sangat besar dari kunjungan Raja Salman ini. Ada juga yang di tengah-tengah yang bersikap moderat. Tapi ada juga yang sinisme, misalnya skeptis. Ah kunjungan ini kan kunjungan yang namanya orang dagang, orang bisnis. Yang Arab Saudi sendiri sedang mulai menghadapi berkurangnya produksi minyak dan tinggal beberapa tahun lagi akan habis dan sebagainya. Lalu visi 2030, ada lagi yang menyatakan Raja Salman akan datang ke Indonesia ini untuk menjual saham Aramco dan sebagainya. Ya, perdebatan-perdebatan dan segala macam penilaian-penilaian ini baik positif, negatif, moderate atau netral. Atau yang sangat harapannya sangat tinggi. Ada juga yang sangat underestimate. Semuanya bisa dibaca di media sosial sehingga untuk kunjungan kali ini sangat rame, sangat hebat. Kita sedikit flashback di tahun 70-an itu Pak, ketika itu kan Raja Faisal bertemu dengan Presiden Suharto di tahun 70-an untuk membahas juga tentang kondisi perang di Timur Tengah ya Pak. Nah itu kira-kira kondisi waktu itu yang Bapak ketahui seperti apa? Ya sebetulnya konteksnya belum terlalu banyak berubah ya. Ya karena tahun 70 itu juga isu tentang Palestina. Seperti kita ketahui isu tentang Palestina, pencaplokan Israel terhadap wilayah Palestina, itu kan tahun 48. Kita tahu negara Israel itu diproklamasikan di atas wilayah Palestina pada tahun 48. Dan mulai saat itu problem terbesar negara-negara Arab itu adalah menghadapi Israel. Seperti kita ketahui tahun 67 terjadi perang dan untuk pertama kalinya negara-negara Arab itu kalah berperang dengan Israel dan itu membekas luar biasa. Dan isu utama tahun 70 yang dibawa oleh Raja Faisal juga tentang persoalan Palestina, solidaritas Islam sedunia, solidaritas Muslim. Dan kita tahu tahun 70 Arab Saudi mulai penemuan-penemuan terhadap ladang-ladang minyak mulai membesarkan tahun 70 itu. Dan kita tahu Indonesia juga setelah tahun 70 juga mengalami booming minyak. Indonesia mencapai puncak punya minyak itu kan akhir 70-an sampai awal 80-an booming minyak. Sehingga Indonesia kekayaannya juga berlipat-lipat bahkan Indonesia menjadi anggota utama OPEC. Bahkan pernah sekjen OPEC. Maka kunjungan tahun 70 saya rasa banyak aspek-aspek ekonomi juga yang dibicarakan oleh Raja Faisal. Raja Faisal ini kan juga menjadi salah satu raja yang paling keras menyikapi pendudukan Israel. Betul. Nah itu seperti apa? Sampai dalam tarap seperti apa sih? Ya Raja Faisal ini kan raja yang sangat keras dalam pengertian sikap-sikap politiknya itu sering di-state, di-ucapkan. Seperti misalnya ketika Mesir dan Jordan itu berdamaian dengan Israel, Raja Faisal ini misalnya mengatakan sampai mati saya tidak akan menginjakkan kaki di Mesir. Misalnya ketidaksetujuan berdamaian dengan Israel itu. Demikian juga dengan Jordan. Dan Faisal ini banyak menghukum dalam pengertian menekan negara-negara Arab lain yang jumlahnya banyak jika sikap politiknya itu dianggap sebagai membahayakan persatuan Arab dan juga solidaritas muslim sedunia. Sikap Indonesia kala itu seperti apa Pak? Tapi jangan di-diam dulu Pak ya. Oke. Nah kita tahan ya. Pemirsa jangan kelaman karena Breaking News masih akan kembali usaha jenayah berikut ini. Terima kasih.